Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Semoga kalian semua senang dan saya dalam kondisi sehat Dan semangat dalam beraktivitas Oke di kali ini saya akan melakukan tes Untuk sebuah kartu grafis ya guys Seperti yang teman-teman lihat di layar Di sini saya memiliki kartu grafis dari Lord Cessplung Lord Cessplung ya Dimana kartu grafis ini adalah Seri dari Asus Strix GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 Mungkin ini udah OC Edition Namun kita akan lihat Dan ini untuk seri tertinggi dari Seri GTX 750 Ti Di masanya ya guys ya Jadi ini dulu adalah Kartu grafis para sultan Di jaman GTX 750 Ti ini Viral Kartu ini memiliki dual fan Dan kipas dari kartu ini Sudah auto fan control Dia akan berputar saat menyentuh 60 derajat Kurang lebih 60 derajat Dan dia akan ideal di Kurang lebih 50 derajat Celcius Ini variannya Ciri khas dari Asus Strix Semua sama ya guys ya Mantap Lebih seperti ini Kemudian ada logo Asus Emboss di bagian bawah kiri Coraknya khas ya Bisa expressnya 3.0 16 kali Kemudian untuk di bagian atas Di sini Ada ornament Strix ya Ovalnya Logo Strix Kemudian ada Silver pipe Di bagian atas Dan komponen-komponennya Sudah solid kapasitor Begitu peluang Headsinknya Berwarna chrome Silver Oh iya Di bagian fannya Di sini kalau kita lihat Benar-benar Kinis-kinis Kinis-kinis Begitu peluang Di baut-bautnya Dan headsinknya ya Mokarat Mantap Jiwa guys Terawat sekali Kemudian ini bagian Egghouse nya Tanpa pin power tambahan Jadi ini benar-benar Hemat daya sekali Tanpa pin power tambahan Ya guys ya Kemudian untuk display Di sini kita akan Cek Ada 3 buah display Jadi ada 1 buah Display port 1 buah DVI port Dan 1 buah HDMI port ya Platnya juga Benar-benar Like new guys Mantap jiwa guys Sangat-sangat Terawat Oke Kita akan lihat di bagian belakang Untuk kartu grafis ini Masih sangat Tersegel Resmi pabrikan Dari Asus ya guys ya Dan plat fibernya Teman-teman bisa lihat Di sini benar-benar Kinis-long Ya Serinya ini guys Strik GTX 750Ti OC 2GD5 Jadi ini Varian yang OC Edition ya Mantap jiwa Plat fibernya Bisa dilihat ya Josh Gandas guys Secara physically Cantik banget ya guys ya 100% Cantik ini guys Mantap Oke kita akan pasang Dan kita akan tes Unit ini Bagaimana sih Saat kita jalankan Benchmark Saya pasang mic terlebih dahulu Biar gak terlalu Gelap Saya berikan lighting Tambahan Minimalis ya guys ya Oke Kita pasang Di WC Express Seperti biasa Kita lock Dengan satu buah Baut Kesayangan Oke Sudah pastikan Terkunci Kita akan Berdekat lebih dahulu ya Tanpa pin power tambahan guys Kita gunakan Port HDMI Seperti biasa Dan kita Kita colok PSU ya Ini saya supply Dengan PSU Cougar CMX 700 880 Plus Bronze Kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Mantap Mulus Terkulus Kulus Okulus Mantap Mantap jiwa ya Mulus ya guys ya Just Oke Kita akan Lihat ke Display Sudah tampil Oke Jadi Kipas sudah Idle ya guys ya Kalau kita lihat disini Kipasnya sudah Idle Kita akan Masuk ke Display Oke Kita masuk ke Windows Kita Dilebus Windows Terlebih dahulu ya Kita Tunggu Sampai masuk ke System guys Oke Sudah tampil ya Saya tes Per 12 Agustus Jam 14.56 Kita Tunggu Startup Terlebih dahulu Setelah ini Kita akan Jalankan Tes Benchmark Menggunakan 3DMark Seperti biasa Jadi ini Karena tes Kedua Resolusi Layar Sudah Full HD Sudah Terdeteksi Untuk PC Sudah Mendeteksi VGA Dan VGA Sudah Mendeteksi Driver Seperti Itu Masih Loding Oke Kita Buka Ini MSC Afterburner Kipas Idel Suhu Di Angka 40 derajat Celcius 442 Kemudian Kita Buka GPU Z Disini Kita Load dulu Begitu Pula Dengan HWinfo HWinfo Processor Suhu Di 50 50 Derajat Kemudian VGA Di Angka 43 Derajat Disini Untuk Saat Idel Lownya Di 40 Derajat Kipas Tidak Berputar Kita Look up Terkait Spesifikasi Kartu Grafis Ini Ya Tampilannya Seperti Ini Asus 3 GTX 750 Ti OC Dia Sisi Tekturnya GM107 Subvendor Dari Asus Kemudian Dia Memiliki Core Di 640 Unified Direk 12 Dalam Kurung 11 Underscore 0 PC Express Interface Di 16 X 3.0 Sider 640 Core Render Texture Mapping 16 Per 40 Lumayan GDRI5 Samsung 2 Gigabit 128 Bit Dengan Bandwidth 86 4 Gigabit Per Detik Untuk Base Clong Yang Sama Di 1124 Kemudian Memory Clong Di 1350 Dan Boost Clong Di 120 MHz Untuk Kelas 750 Ti Dia Paling Tinggi Karena Dia Sampai Boost Clong Tambah 11% Kemudian Kartu Grafis Sudah Dual Slot Panjang 19,6 20 cm Tdp 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 60 Watt Suggested Power Supply 250 Watt HDMI 2.0 Display Port 1.4 A Tanpa Power Connector Tambah Ya Mada Ya Joss Oke Kita Tes Pake Firestrike Kita Jalankan Full Gak Masalah Kali Pake Firestrike Karena Biasanya Saya Tes Pake Nitrate Sesuai Dengan Spesifikasi Tapi Disini Untuk Firestrike Dia Bisa Untuk Lord Splunk Ini Karena Tes Pertama Tadi Sudah Saya Firestrike Dan Ini Kita Akan Firestrike Secara Full Supaya Tau Bagaimana Skor Asus Strik GTX 750 Ti Please Wait Collecting System Info Oke Loading Dulu Guys Firestrike Graphic Test 1 Kipas Ideal Kipas Tidak Muter Nanti Bisa Kita Lihat Disini Kalau RPM Itu 0 Artinya Kipas Tidak Berputar Saat Menjentuh 60 Dredit Berudian Muter Di Berapa RPM Nanti Kita Lihat Guys Suhu Di 53 Dredit Celsius Kipas Sudah Berputar Jadi Untuk Seri Strik Ini Di 55 Saya Informasikan Bahwa RPM Di 55 Dredit Celsius Jadi Dia Berputar 36 RPM Hanya Di 10 36% RPM Atau Di 1050 RPM Kurang Lebih Suhu Di 56 Dredit Celsius Average FPS Di 28 FPS Dengan Frame Time 40 GPU Load Di 99% Tadi Framenya Kurang Lebih Hampir 700 Frame Untuk Graphic Test 1 Lanjut Ke Graphic Test 2 Jadi Separuh Lebih Dari GTX 1050 TI Untuk Jumlah Frame Yang Didebatkan Point Frame nya Kemudian Fire Strike Graphic Test 2 Kita Jalankan Oke Start Di 53 Derajat Celcius Menuju 55 Average Di 35 FPS Dengan TDP 33 Sampai 41 Watt Load Di 99% Kartu Grafis Ini Memiliki Perputaran Kipas Di 38% Tidak Terpaut Jauh Saat Idol Dengan Perputaran Kurang Lebih 1100 Sekian RPM Mantap Suhu Belum Menyentuh 60 Derajat Celcius Sama Sekali Masih Di 58 Derajat Celcius Kondisi Masih Segel Masih Sangat Terawat Sekali Kinci Kinci Kinclong Adem Guys Menjaga Firestrike 59 Derajat Celcius Turun Lagi Ke 58 Mantap Jiwa Jos Suhu Tertinggi Masih Di 59 2 Derajat Celcius Saat Ini Lanjut Ke Psik Tes Oke Ini Menggunakan Internal Graphic Processor Dari Core E5 46 90 K Temperaturan Artur Graphic Card Sudah Turun Ke 40 An Dengan Load GPU Ideal Di 14% Kurang Lebih Oke Lanjut Ke Combine Test Untuk Test Terakhir Menggunakan Firestrike Jadi Saya Informasikan Ke Teman Teman Kalau Teman Punya Kartu Grafis Di Tes Benchmark Menggunakan 3DMark Itu Akan Ketauan Semua Dari Pengalaman Beberapa Tahun Saya Menggunakan Aplikasi Ini Kita Akan Tahu Semua Kartu Terakhir Saya Pastikan Bahwa Insya Allah Kartu Grafis Ini Dalam Kondisi Well Oke Temperatur Di 55 Celsius Load Di 100% Mantap Siwa Dan Averagenya Di 13 FPS Sebelum Menyentuh 60 Celsius Masih Di Range 56 57 Celsius Dan Sudah Selesai Sudah Tertinggi Kalau Kita Lihat Dari Data 59 Celsius Oke Kita Lihat Skornya Saat Menjalankan Firestrike Grafik Skornya Di 4700 P6 Skor 7000 Combine Skor 1700 Dan Firestrike Skornya Di 4237 Lebih Tinggi Dari Average Skor Jadi Tentunya Dia Memiliki Predikat Good Bagus Kita Lihat Secara Grafis Tes Pertama Mencapai 57 Terajat Tes Kedua Mencapai 58 88 Terajat Dan Tes Terakhir Combine Tes 57,59 Jadi Suhu Tertinggi Di 58 Sekian Atau Dibulatkan Jadi 59 Celsius Oke Kalau Kita Lihat Dari Sisi Sensor Di Sini Kartu Ini Memiliki TDP Idol Di 0,8 Sampai 0,9 Watt Sangat Kecil 1 Watt Idol Mantap Dan Maksimum Di 42 Watt Efektif Clock Dia Berjalan Di Angka 1267 Memori Clock 1350 MHz RPM Kipas Antara Idol 13% Kemudian Saat Current 29% Dan Full load 41% Jadi Gap 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 Ini ada Berwarna Abu Abu Itu Idol Berwarna Kuning Itu VOP Dan Berwarna Hijau Itu PWR Kalau Kita Lihat VOP Ini Limited By Operating Voltage Jadi Oleh Software Sedangkan PWR Sendiri Itu Limited By Total Power Limit Jadi Kartu Grafis Ini Memiliki Sensor Yang Bekerja Dengan Baik Dan Performanya Mantel Zewel Lurches Pleng Kita Akan Lanjut Tes Kratu Grafik Berikutnya Bye Bye